Hai setelah kejadian tabrakan kereta api ini kan semua korban di ekopasi kami tempatkan di di sini ada juga sebagian di sini ya tuh ya saya gelar apa kami gelar apa namanya koran jadi setiap korban ya kita di sini karena disini tempat evakuasi korban ada yang selamat ada yang mungkin sudah meninggal dunia apa ya jadi residual energinya ini memang cukup buat dan memang kita sebenarnya boleh ngasih masuk ke dalam situ atau mendekati tempatnya mungkin sebaiknya jangan ya boleh nggak boleh ya kalau misalkan kita bisa kita ke bagian situ untuk melihat situasinya lebih dekat sebaiknya jangan karena biar bagaimanapun ke tim Liga Paranormal tim Liga Paranormal datang ke sini untuk menguat satu cerita yang memang sudah cukup lama karena hal-hal seperti ini kan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau metafisik klien itu nanti kita sudah nanti kita sudah menjabarkan berdasarkan human error artinya sesuatu yang dihasilkan oleh kelalaian manusia nanti ada oknum-oknum tertentu oknum-oknum tertentu yang memang memanfaatkan ini lagi bisa ke situ Ki ayo mau ngomong apa itu ke situ ada apa ini siapa ini siapa di sini mungkin punya nama kamu ini bangsa juga jangan suka memanipulasi pikiran orang kamu yang mengadang-ada jangan suka manipulasi pikiran orang saya benar-benar di sana aku dulu kamu bukan setan budak kan siapa namanya siapa enggak ada enggak ada istilah setan budak bong-bong-bong nih bong-bong 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 Terima kasih minum nih, kasihan. Ini begini ya? Ini tadi kan dia ngaku-ngaku setan budek nih, sampai kita tanya berulang-ulang, dia tetap mengaku bahwa dia setan budek. Kan harusnya enggak ada ya, Kiya? Itulah tipu daya jin, tipu daya setan di situ. Mas, masnya enggak apa-apa, mas. Kayaknya lemes ini, sepertinya. Mas tadi, maaf mas, di sini tadi ngapain? Jadi sebenarnya tadi, yang masuk ke badan dia, pas kita tadi berkomunikasi, dia sebenarnya siapa sih? Makhluk ini tuh siapa gitu loh? Mereka mengaku sebagai jin budek. Eksistensinya lagi lebih-lebih ada gitu ya? Betul. Terbentukan opini kan, Kiya? Betul banget. Karena terbentuk opini dari masyarakat, akhirnya menciptakan karakter dari jin budek ini. Sebenarnya dia bukan jin budek. Memang dia jin yang merasa, mengaku jin budek agar kita semua menakuti dia gitu ya? Saya tertarik sama tempat yang tadi, tempat dia sampaikan. Di rel? Di tengah-tengah rel? Di tengah, iya. Mending kita kesana, kita hancur tempat itu. Daripada orang masih beranggapan tempat atau Bintaro ini berhantu. Atau tempat tragedi Bintaro ini disebabkan oleh bangsa-bangsa yang bersingkong. Jadi nanti kita coba Ki dan Dandri membersihkan tempat lokasinya ya. Mas, mungkin bisa istirahat dulu? Ya, kita berpamitan dulu dengan Bapak. Alangkah baiknya kalau kita mengambil kesimpulan di tempat lokasi ini, kalau memang sudah palang pintu sudah tertutup dan bunyi sudah dimunyikan, alangkah baiknya untuk mobil kita atau kendaraan kita untuk stop. Jangan pernah menerobos palang pintu tersebut. Demi keamanan. Demi keamanan kita sendiri dan jangan lupa untuk berdoa setiap langkah kita. Baik kita kembali ke studio selagi Ki Prana untuk menyelesaikan ritualnya. kembali lagi tentunya di Liga Paranormal. Dan kita masih membicarakan tentang tragedi kereta api di Bintaro. Ki Seno di sini akan dibantu. Mas Andri, saya mohon licit. Karena beliau sudah meragak suma, saya akan langsung mengikuti dari kira beliau. Oke, silakan gue Soleh untuk menggambarkan, menukiskan dari apapun yang akan dirasakan oleh Ki Seno. Pemirsa, apa yang kita saksikan saat ini Ki Seno Wulung sedang mencoba untuk meragak suma. Oke, dan mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa juga ini mungkin, Mas Aryok. Apa sih yang dimaksud dengan meragak suma? Meragak suma itu seperti halnya gampang diceraknya adalah seperti kita tertidur. Tapi dikondisikan kita menyadarinya. Kalau kita tertidur, kita dalam keadaan langsung hilang, kan? Langsung tidak menyadari proses kesadaran kita. Tapi kalau seperti yang dilakukan Ki Seno ini, dia dalam keadaan sadar, tapi dia menyadari bahwa dia lepas suma. Bukan ruh ya, suma. Tapi dia bisa controlling dan bisa monitoring. Artinya sebuah sosok. Yang tadi kita pertanyakan, apakah sosok itu yang tadi ada di sini? Atau sosok yang memang di sana ada yang mengaku-ngaku sebagai penguasa dari Rekata Api di daerah Bintaro? Jadi ini memang ada garis indigo. Jadi bisa merasakan, bisa melihat sebenarnya. Cuman mungkin kapasitasnya tinggal terlalu diasang. Oke. Sehingga hanya bisa sepintas-sepintas yang dia rasakan. Penambahan-penambahan kemarin itu ya, apa yang dirasakan dia, yang saya sampaikan. Saya nggak apa-apa ada di dekat sini atau saya harus... Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Biar mungkin kamu di situ dulu ya. Karena kamu tadi kan habis. Ini biar saya ada di sini. Kontrol. Assalamualaikum. Ada di situ tetap. Ada energi di sana. Assalamualaikum. Kamu yang kemarin saya temuin. Apakah kamu yang kemarin saya temuin? Kalau kamu cuman memberikan ekspresi seperti itu, bagaimana saya bisa menjelaskannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih yang sama atau beda lagi? Masih yang sama atau beda lagi? Masih yang sama. Masih yang sama. Seperti keluar dari mulutnya. Ada seperti barang ya? Ada apa?